Pak, apa kabar? Sehat Pak? Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat waras, Alhamdulillah Terima kasih Pak Andis sudah mengeluarkan waktu untuk hadir di kesempatan kali ini Bicara soal kebudayaan, kini dan nanti Dan terima kasih teman-teman yang juga sudah hadir di teater Wahyu Sihombing ini Gimana? Nyaman teaternya? Ini lahir setelah revitalisasi, bos Keren ya Pak? Tapi masih nyewa Pak Katanya dulu gak dikomersialisasi Oke, Pak Di segmen kali ini Pak Kita sudah berhasil mengumpulkan beberapa isu dan juga pertanyaan Atau masalah yang berkaitan dengan kebudayaan Pak Baik itu literatur maupun bidang arsitektur dan yang lain sebagainya Mohon berkenan Bapak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan isu berbagai masalah ini Tapi waktunya jangan panjang-panjang Pak, satu menit Boleh ya Pak? Kita coba Kita coba Oke teman-teman gimana? Siap? Siap ya Nanti juga ada kesempatan buat teman-teman yang hadir bertanya kepada Pak Anies Tapi sekarang saya mau tayangkan pertanyaan yang pertama Pak Anies Oke Yang pertama Ini kejadian baru beberapa waktu yang lalu Pak Saya ajak anak ke sebuah mal di mana biasanya kita ketemu toko buku Udah gak ada Pak Tutup Pak Toko buku tutup Dan sekarang ini banyak sekali toko buku-toko buku yang sudah tutup Nih Pak, banyak yang tutup, ada toko bunuh aku dan lain sebagainya Nah isu toko buku yang banyak tutup ini apakah karena minat baca yang turun Atau apa sebenarnya masalahnya Pak? Mohon tanggapan dan penjelasannya Mas Bayu Persalahan-persalahan seperti ini Mas Bayu Menurut saya kita jangan berpretensi seperti tahu semua masalah Panggil aja Jadi menurut saya dipanggil pelaku-pelaku perbukuan ini Kemudian kita lihat apa sesungguhnya yang menjadi beban terbesar Kita tahu ada satu sih ada digitalisasi yang luar biasa Kemudian anak generasi baru suka menggunakan media digital daripada media cetak Itu kita lihat itu sebagai trend Di sisi lain Menurut saya ada memang disincentive yang cukup besar Bayangkan mereka harus berkompetisi dalam sewa mall dengan produk-produk lain Yang bisa dibilang punya profit yang lebih tinggi Punya perputaran yang lebih besar Jadi saya memandang industri perbukuan End to end itu harus dapat dukungan dari negara Tidak ada pilihan Harus dapat dukungan End to end Jadi jangan hanya bicara tokoh bukunya Baik-baik Mas Bayu Ini saya cerita sedikit nih Saya tugas di Jakarta Saya tanya di Jakarta ini ada semua pasar Pasar ada Pasar kambing pun ada Pasar itu ada Tapi pasar buku tidak ada Oke Jadi waktu itu saya tanya Dimana pasar buku Dan tidak ada yang bisa jawab dimana pasar buku Kita punya 120 Eh 130 pasar di Jakarta Dan tidak ada satupun pasar buku Lalu apa yang disenet Senet itu bukan pasar buku Kita emperan Kaki link menjualan buku Tapi bukan negara menyelenggarakan pasar buku Karena itulah kemudian kita membuat pasar buku pertama di Jakarta Jalan Kenari Oh iya betul Dan di atas itu ya Rakyat Jadi saya bilang bagaimana mungkin Sebuah kota yang punya ratusan penerbit Yang punya sejarah literasi Ini seluruh perjalanan literasi bangsa Indonesia Tempatnya di Jakarta Di Jakarta Anda sebut aja semua sastrawan itu Dimana? Di Jakarta Dan di Jakarta pula Di Pasar Senen itu Tempatnya para sastrawan Mengajari orang-orang berbacara bahasa Indonesia Karena waktu itu Menjadi orang Indonesia Ternyata bisa bahasa Indonesia Dan banyak orang dari daerah Ternyata bisa berbacara bahasa Indonesia Jadi Sutan Takdir itu Mengajar Bahasa Indonesia Di Pasar Senen Untuk apa? Untuk orang menjadi Indonesia Bagaimana mungkin kita tidak punya pasar buku Jadi akhirnya dibukalah pasar buku pertama Di Jalan Kenari Dan waktu itu kita mendorong Semua pasar-pasar itu menyiapkan Pasar buku Bukan hanya pasar Kebutuhan-kebutuhan Pokok warga lainnya Jadikan buku itu sebagai prioritas Di dalam penyelenggaran pasar Jadi poin saya adalah Industri ini End to end Harus di Dukungan Apa sih dukungan pemerintah itu? Satu Insentif pajak Menurut saya harus ada insentif pajak Yang serius untuk kertas Dan untuk aktivitas cetak-mencetak Terkait dengan literasi Dan kita harus benchmark Kemana benchmarknya? Benchmarknya ke India saja Tidak usah ke tempat lain Kenapa? Di situ produksi buku-buku Jauh lebih murah Daripada di negara tempat Menghasilkan buku-bukunya Ada hal yang kita harus lakukan Di sini Kemudian yang ketiga Adalah Mengenai distribusi Membawa buku itu Seberat membawa batu Apa yang pernah beli buku di luar Itu membawa buku itu Berat Jadi distribusi Mayoritas percetakan Ada di Pulau Jawa Dan distribusi itu Harganya sangat Mahal Kami pernah penyelenggarakan Sebuah program namanya Indonesia Menyala Indonesia Menyala itu Boleh di Google nanti Adalah sebuah program Membangun perpustakaan Di desa-desa terpencil Yang paling mahal itu Adalah ompos pengirimannya Untung pada waktu itu Ada perusahaan Distribusi Barang Namanya C&E Dia mau membagikan Buku itu secara gratis Kemana pun Asal itu buku Untuk desa terpencil Mahal Jadi negara Harus memberikan insentif Untuk pengiriman buku Ke seluruh wilayah Indonesia Karena kalau tidak Mengirim buku itu Mahal sekali Karena berat Jadi Satu ada di hulunya Pada proses Perintakannya Kedua Pada proses distribusinya Yang ketiga Semua kegiatan Yang terkait perbukuan Sebisa mungkin Tidak menjadi Beban Atau dipajakin Seperti kegiatan Komersial lainnya Karena ini adalah Tentang peningkatan Pengetahuan Ini adalah peningkatan Kebudayaan Ini adalah tentang Kualitas Ini beda sekali Dengan aktivitas yang lain Disitu negara harus hadir Harus memberikan Fasilitas Dan Indonesia Tidak akan kekurangan uang Dengan mengurangi pajak Di urusan perbukuan Gak akan kurang ya Pak ya Jadi kekayaan kita Bukan di sumber daya alam Karena kekayaan kita Di manusianya gitu ya Pak ya Oke Bapak ngomong-ngomong tadi Lebih dari satu menit Tapi tidak apa-apa Yang berikutnya Jangan lebih dari satu menit ya Pak ya Saya mencoba Tapi sebenarnya Benar Pak Kita pengen Kita berharap Benulis-benulis kita Sudah hebat-hebat Ya kalau misalnya Sampai ada di Eropa Buku-bukunya Sampai ke luar negeri Itu pasti Kalau jadi karya global Kebanggaan buat kita juga Pak Berikutnya Pak Pertanyaan yang kedua Jadi beberapa waktu yang lalu Pak 2019 kira-kira Itu ada seorang seniman Nah Ini dia Eka Kurniawan Menolak Penerimaan penghargaan Tolak anugerah Kebudayaan Jadi beliau Kritik pemerintah Melalui penolakan Untuk menerima penghargaan ini Gimana Tanggapan Bapak Melihat apa yang dilakukan Eka Kurniawan Apakah satu bentuk yang Arogan Atau Tepatunya pendapat sendiri Kalau disebut arogan Tidak Itu adalah pilihan Yang kita hormati Faktanya bahwa negara Memberikan penghargaan Itu sebuah Tanda Bahwa karya-karyanya Layak Bahwa yang Mau menerima Itu memutuskan untuk Tidak mau menerima Yaitu Dihormati saja Dihormati saja Dan kalau iya Mari kita perbaiki Dan menurut saya Tidak salah untuk Berkaca Dan melihat Apa yang harus kita Perbaiki Dalam kegiatan Atau dalam peran Pemerintah di bidang Kebudayaan Panggil Ajak bicara Dan seperti saya katakan Di awal Jangan kita berpretensi Seperti tahu Tapi Keputusan ini Dihormati Lalu beritahu Apa yang Diharapkan Lalu kita sama-sama Siapkan Supaya Kekiatan kebudayaan Itu bisa Difasilitasi negara Sebagaimana Yang diharapkan oleh Para pelaku kebudayaan Baik Tepuk tangan Jadi Difasilitasi oleh negara Itulah kuncinya Mungkin kalau ada Keberbihan Keberpihakan Akan beda ceritanya Mungkin ya Pak Bapak Lanjut izin Untuk pertanyaan berikutnya Saat ini Pak Banyak museum-museum Di Indonesia Yang Kalau kita lihat Ada bentuknya Tapi tidak ada kegiatannya Bahkan beberapa tempat Gentengnya juga sampai Ada yang runtuh Pak Banyak museum Tidak terhurus Hanya jadi bangunan sepi Dan angker Dan Ini tentunya Menjadi hambatan juga Pak Untuk berbagai pertunjukan Kesenian Terutama di daerah Ini seperti yang dilihat Habiskan anggaran 3,7 miliar Kondisi gedung Kesenian Jombang Masih terbengkalai Bentuknya bagus loh Pak Dan ini Pertunjukan di Gedung Pertunjukan di Bukit Nah itu yang Yang lagi nari Itu mobil Kayaknya Itu di Gedung Pertunjukan Bukit Dimana ini Kepotong Beritanya Pak Iya Mungkin Tapi banyak Pak Yang seperti ini Saya pernah ke Majalinkan Juga kurang lebih Seperti ini Pak Gedungnya terbuka Tapi ya Tidak ada kegiatan apa-apa Bahkan atasnya Sudah mau roboh gitu Pak Jangankan yang di luar daerah Di luar Jakarta Yang di Jakarta pun Banyak juga musim Seperti itu Apakah karena Minat orang ke musim Sudah tidak ada Atau Apa sebenarnya Yang harus diperbaiki Nomor satu Di sisi pemerintah KPI-nya harus diubah KPI-nya itu bukan Membangun Bangunan musim Tapi KPI-nya adalah Ekosistem Kegiatan musim Yang baik Dan sehat Orientasi yang ke sini Kalau KPI-nya Membangun musim Ya begitu bangunan Jadi Selesai Merasanya itu sudah Tercapai KPI-nya harus pada Membangun Ekosistem Salah satunya Ada dengan Membangun gedung Musim yang Baik Kemudian yang kedua Saya mempercayai Pendekatan kolaborasi Pemerintah itu Memiliki Dua kekuatan utama Satu adalah Fiskal Punya anggaran Yang kedua Punya kewenangan Otoritas Yang tidak dimiliki oleh negara Itu satu Kreativitas Negara itu Minim kreativitas Minim inovasi Minim jaringan Minim pengalaman lapangan Apalagi kalau sudah Menyangkut Bidang yang Terkait dengan Kesenian Jadi Sebaiknya Justru Berkolaborasi Dengan siapa kolaborasinya Dengan masyarakat museum Karena kita ini punya Banyak sekali Orang-orang yang Mendedikasikan dirinya Untuk Kegiatan museum Tinggal buat Kolaborasi Lalu Isi Kegiatan Dan lain-lain Diberikan kepada mereka Nah Ini Bukan hal yang mudah Karena ini Membutuhkan Perintah dari atas Karena bagi Kami-kami yang Dari pemerintah ini Seringkali terbiasa Mengerjakan semuanya Sendirian Bukan dengan Pola kolaborasi Kami ketika di Jakarta Juga memulai kolaborasi itu Yang berat adalah Di dalam birokrasi sendiri Untuk melakukan kolaborasi Nah kalau ini dilakukan Saya rasa Museum-museum itu bisa hidup Jadi jangan tempatkan Museum sebagai milik negara Semuanya sempat diatur Negara Tapi itu sebagai sebuah tempat Diatur bersama-sama dengan komunitas Saya rasa komunitas akan punya Kesempatan untuk Bikin aktivitas banyak Kalau ini Dugaan saya Komunitas datang Ngepinjam Belum itu boleh? Belum itu boleh? Nah selama dia belum itu boleh Apalagi Museumnya bisa hidup Uang dipinjam aja Belum itu boleh? Boleh pak Kalau dikasih izin Iya makanya itu Izin dan lain-lain Tapi mindsetnya kan bukan Ini fasilitas bersama yang silahkan anda pakai Begitu itu fasilitas bersama silahkan anda pakai Komunitas museum pakai Hidup saya rasa itu Jadi bangun ekosistemnya juga ya pak Bukan hanya pembangunan fisik Menjadi KPI-nya Boleh kita berikan tepuk tangan Untuk isi tersebut Oke Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya pak Kalau bapak Mengikuti Artis-artis Atau musik Korea gitu pak Sekarang kan banyak sekali Artis-artis Korea Yang sudah mengglobal Korean Hallyu Wave Gitu ya Itu Korean Hallyu Wave Ini pak Kalau dilihat Fans K-pop terbanyak Di 20 negara Nomor 1 itu Indonesia pak Jadi Ini Paling saya yakin Setengah dari orang ini Pasti tahu siapa itu Lisa Blackpink Teman-teman tahu siapa BTS Ya Ini banyak K-popers juga nih Banyaknya juga nonton drakor Apalagi kemarin itu pandemi pak Orang di rumah nonton drakor semua Hampir semuanya Nah Tanggapan bapak Mengenai isu pop culture Bagaimana ABW Bagaimana Pak Anies Menanggapi Korean Hallyu Wave di Indonesia Saya Saya rasa bukan hanya di Indonesia Ini kan Melanda seluruh dunia Ini adalah Contoh Konkret Dampak Bila negara Serius investasi Di bidang kebudayaan Ini dampaknya disini Korea Selatan Di era 90an Itu investasi Besaran-besaran Di dalam Pengembangan kegiatan kebudayaan mereka Tapi investasi itu tahun 90an 90an itu kalau sekarang kira-kira 30 tahun Dua dekade lebih Baru mereka Merasakan dampaknya Dibiayai dari mulai Investasi peralatan Investasi pembelajaran Pengiriman mereka ke berbagai tempat di dunia Lalu mendatangkan pelaku-pelaku seni dunia Ke Korea Itu semua dibiayai oleh negara Jadi negaranya investasi Di tahun 90an Dan kemudian Muncul proses kreatif Yang luar biasa Dan Menyiapkan alat-alat itu Nggak murah Kalau dilakukan swasta Nggak balik itu investasinya Hari ini Investasi yang mereka keluarkan Di tahun 90an Memberikan return komersial Yang dahsyat Indonesia memiliki Kekayaan budaya Yang lebih banyak Daripada Korea Bila kita investasi serius Di bidang ini Kita bisa melampaui mereka Kan perlu waktu Dan Kita jangan berharap Investasi sekarang Terus pengen besok Gitu Nggak bisa Nggak bisa Ini investasi budaya itu panjang Itu saya katakan tadi Pandang ini sebagai investasi Dan Saya meminta kepada Lembaga-lembaga Audit negara Jangan ini di audit Seperti Kita meng audit Kegiatan komersial Yang nggak akan pernah Nggak akan pernah masuk Itu ngetik Nggak akan berani melakukan Bila ini selalu di audit Sebagai kegiatan Komersial Nah Jadi Keberhasilan Korea Selatan Adalah hasil investasi Lalu Di dalam kegiatan diplomasi Yang dimasukkan Betul itu Bari kuliner Sampai film Itu Negara Hadir secara serius Mulai tahun Sebilan bulan Tidak hanya itu Kemudian mereka Punya banyak aktivitas Turunannya Tapi Inisiasi awalnya Adalah keseriusan Negara Di dalam Mendukung Kegiatan Kebudayaan Kita Budayawan kita Seniman kita Punya potensi Yang luar biasa Kalau bahasa Serananya gini Mereka bisa jadi Tuhan rumah di negeri sendiri Dan bisa menjadi Tamu mempesona Di negeri orang Harapan kita Kedepukannya mudah-mudahan Kita bisa Membuat budaya ini Jadi komoditi Dan kita punya harapan Yang besar nih Pak Di masa yang akan datang Pertanyaan terakhir Pak Beberapa waktu yang lalu Ada Seniman moral Yang Dikriminalisasi Jadi ada anggapan Seniman Itu dihantui Ancaman Kriminalisasi Padahal Ini kan adalah Ruang berekspresi Pak Ruangan untuk bisa Mencapai Memberikan kritik Kepada pemerintah Dan lain-lain Tapi ada kekhawatiran itu Saat ini Jadi tidak ada Kebebasan Untuk berekspresi Bagi seniman Karena Takut Kena pidana Tanggapan Pak Anies Itu Apa Keluar Saya Kalau kita melakukan Apa ya Proses Kriminal Atas ekspresi Ungkapan kritik Kritik itu Tidak perlu dipandang Sebagai kegiatan Kriminal Kritik itu Harus dipandang Sebagai kegiatan Pembelajaran Pembelajaran Bagi siapa? Bagi yang dikritik Supaya apa? Supaya dia memberikan Argumen balik Dan argumen balik itu Akan mencerdaskan Yang menonton Jadi Saya dikritik Nggak usah marah Jangan jawab aja kritiknya Dan pada saat Saya menjawab kritik Biarkan publik menilai Lebih masuk akal mana? Yang mengkritik Atau menjawab jawaban Nah Saratnya Saya ketika menyusun Kebijakan Harus pakai akal sehat Saratnya Saya harus menggunakan data Saya Saratnya Ada basis science-nya Ada kepentingan publiknya Maka dengan mudah Itu dijelaskan Tapi Kalau itu tidak ada Dikritik Maka menjadi Terganggu Tapi lebih jauh lagi Menurut saya Pasal-pasal karet ini Harus direvisi Karena Itu akan Membungkam Kebebasan berekspresi Kita membutuhkan Undang-undang ITE Untuk melindungi Seperti Kerahasiaan data Privacy orang Proteksi atas informasi Itu kita butuhkan Tapi bukan untuk Membungkam Kebebasan berekspresi Masa kita melaporkan Bengkel bisa disebutkan Sebagai pencemaran Nama baik Kan susah Kita melaporkan rumah sakit Disebut penyebaran Nama baik Kan itu terjadi Jadi bukan hanya Antara rakyat Dengan negara Barangkali antara rakyat Dengan institusi privat pun Itu terjadi Nah itu yang menurut saya Harus di Harus di koreksi Sehingga kita Punya Ruang kebebasan Dan Bicara mural Ini Bulan kemerdekaan Era kemerdekaan itu Era mural Menjadi bagian dari Ekspresi perjuangan Dimana itu Dimana-mana itu Konten-konten Dan bahasa Indonesia itu Menemukan ototnya Itu di era kemerdekaan Ketika ungkapan-ungkapan Yang dulunya gemulai Dalam bahasa Indonesia Berubah menjadi Ungkapan-ungkapan berotot Dan ungkapan berotot itu dimana Dituliskan di tembok-tembok mural Di masa itu Jadi janganlah Mural itu dimusui Itu salah satu alat Dalam perjuangan pada masa itu Luar biasa Kalau masalah sehingga saya Waktu zaman Bapak di DKI Juga mengajak kolaborasi Seniman mural Untuk membuat Karya-karya di Jakarta Oh iya Iya betul Bahkan kita kasih tempat-tempatnya Untuk membuat mural Silahkan bikin mural apa saja Termasuk mural untuk Mentertawakan gubernurnya Go ahead Oke mudah-mudahan Ini isu yang sedikit ini Pak Baru lima isu Tapi saya yakin Dan kita semua percaya Bahwa sebenarnya Masih banyak isu Dan masalah lainnya Di sisi kebudayaan Harapannya mudah-mudahan Kedepan akan jauh lebih baik Itulah kenapa kita berkumpul disini Untuk bicara kebudayaan Kini dan nanti